Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu berusaha, meski kadang hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Begitulah ungkapan Tante Selfie, si janda yang berprofesi sebagai PNS ini. Untuk kalian yang tertarik ingin berkenalan dengan Tante Selfie, silahkan hubungi nomor wanya. Assalamualaikum, apa kabar para pencari jodoh dan pecinta janda? Di video kali ini, kita akan membagikan postingan janda yang berprofesi sebagai PNS dan tinggal di desa. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk selalu mendukung channel ini, Supaya semakin berkembang ke depannya, caranya mudah, cukup menekan tombol like dan menekan tombol subscribe saja. Saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe, selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Tante Selfie panggilan akrabnya, beliau ini sering dipanggil tante, karena usianya yang sudah tidak mudah lagi. Beliau adalah seorang janda yang belum mempunyai anak, dan beliau sedang mencari pendamping hidup yang serius, untuk dijadikan iman di rumah tangganya. Dan untuk kalian yang serius, dan ingin berkenalan dengan beliau, kami sudah cantumkan nomor HP yang terhubung langsung di video ini, saat ini beliau tinggal di Majalengka. Apakah ada yang satu kota, atau satu kampung dengan beliau? Jika idah, bisa kalian tulis di kolom komentar, beserta alamat kalian, agar beliau bisa membalas, dan memilih langsung. Dan untuk kriterianya adalah, sosok pria yang dewasa, bekerja keras, dan yang pasti beliau menginginkan suami yang taat beribadah, beliau berharap di channel ini, dapat menemukan pria yang ia harapkan. Itulah sedikit profil tentang beliau. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf, semoga postingan ini bermanfaat buat kita semua, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau gak kenalan sama janda mas? Namaku Eva Latifah, umur 31 tahun. Ingin mencari jodoh serius, sebagai pendamping hidup hingga akhir hayat. Kriteria suami yang aku cari adalah, yang bertanggung jawab, pendiam, dan bisa membimbing dunia akhirat. Begitulah ungkapan janda cantik ini. Di sini beliau berharap ada sosok laki-laki yang mau menikah dengan beliau. Dan beliau siap terima kamu apa adanya. Jujur aku malu kenalan sama laki-laki karena status dan usiaku. Apalagi aku sudah berumur mas. Tapi aku juga butuh pendamping hidup biar tidak kesepian. Usia dan kemapanan bagi aku tidaklah terlalu penting mas. Karena menurutku, keduanya itu tidak menjamin kebahagiaan. Aku ingin secepatnya membina rumah tangga, dengan pria yang benar-benar serius dan bertanggung jawab. Duda maupun perjaka tidaklah penting bagiku, selama dia bisa menyayangiku, dan mau terima keadaanku saat ini, sudah lebih dari cukup bagiku. Pada dasarnya, aku adalah wanita penyabar, yang terkadang suka dimanja, dan selalu ingin diperhatikan. Bagiku, perhatian dan kasih sayang adalah syarat yang paling utama dalam membina hubungan berumah tangga. Bagi kamu yang merasa cocok dengan aku, dan ingin meminangku, silahkan kamu memperkenalkan dirimu. Aku mencari pasangan yang bisa menerima diriku apa adanya, dan begitu juga sebaliknya. Aku juga akan menerima kamu apa adanya, tanpa pandang harta dan fisik. Jika kamu tertarik sama aku, tuliskan semuanya di kolom komentar, biar aku sendiri yang akan membalasnya. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan rezeki, dan diberikan kesehatan selalu. Sekian dulu, aku tunggu ya mas keseriwasanmu.